Intro Saudara dalam ulas Kompas di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kali ini akan membahas hasil dari Litbang Kompas yang baru-baru ini merilis survei tentang kepuasan publik atas kinerja Jokowi JK dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Litbang Kompas punya data tentang ujian membentuk kabinet baru. Dan untuk membahas ini, kita sudah hadir di studio Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto atau lebih akrab saya panggil Mastra. Selamat pagi Mastra, saya langsung undang ke sini. Selamat pagi Mastra, apa kabar? Kabar baik. Bersemangat hari ini, kita akan menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita tidak hanya berdua hari ini Mastra, karena kita terhubung melalui satelit sudah ada dua narasumber kita, ada di Makassar, tentu saja adalah pengamat perwakilan dari kawasan timur Indonesia termasuk juga nanti ada dari Surabaya. Sudah ada dari Makassar dan Surabaya, dari Makassar ada Dr. Anas Iswanto Anwar Makatutu. Beliau ini adalah pengamat ekonomi politik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kemudian dari Surabaya ada Dr. Rudi Purwomo, pengamat ekonomi politik Universitas Air Langgasnya. Sapa dulu? Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ada Pak Rudi, kemudian juga Pak Anas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Anas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Selamat pagi. Sebelum kita berbincang ke Pak Rudi dan juga ke Pak Anas, kita ke Masra dulu. Masra, hari ini kita akan melihat ini adalah langkah baru dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam untuk 5 tahun ke depan. Harian Kompas punya catatan apa untuk... Sebenarnya selama beberapa hari, sejak hari Kamis kemarin, Kamis Jumat Sabtu, kita menurunkan berita terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang menunjukkan kita melakukan evaluasi rutin sebenarnya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dan waktu itu adalah pemerintahan, sampai hari ini tentu saja, pemerintahan Pak Jokowi Toto dan Pak Yusuf Kala. Dan kita melihat memang ada fluktuasi yang menarik dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pembangunan politik dan keamanan, dalam bidang ekonomi, dalam penegakan hukum, dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dan sampai di ujung di pemerintahan Pak Jokowi JK, kita masih melihat tingkat kepercayaan masyarakat masih sekitar 58,8 persen. Dan masih di atas rak separuh tentu saja. Meskipun menurun? Meskipun dibandingkan dengan tahun 2015, ketika satu tahun masa pemerintahan Pak Jokowi Yusuf Kala, itu angkanya di 65, sekian. Jadi itu secara keseluruhan. Tetapi ada dinamika yang menarik, misalnya dalam soal politik dan keamanan, justru menunjukkan ada lebih baik dibanding periode awal-awal sebelumnya. Jadi inilah dinamika dalam masyarakat dan kita hari ini terkait dengan pelantikan, kemudian Kompas juga mengangkat satu judul yang, pilihan yang kita coba kaji betul, kemudian diangkat adalah rayakan persatuan. Kenapa? Sinyal apa yang ingin diberikan Kompas? Karena kita melihat bahwa di ujung dari proses politik pemilu, kemudian di ujung dari proses pemerintahan Pak Jokowi Yusuf Kala, dan kemudian Pak Jokowi nanti bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin, kita merasakan bahwa sempat ada perbedaan yang sangat tajam, bahkan sampai hari ini, tetapi kemudian juga secara perlahan-perlahan juga kemudian kelihatan ada persatuan yang semakin kompak. Kalau kita bicara soal poin penting yang harus kemudian, kalau kita merujuk pada lima visi, kan melanjutkan infrastruktur, kemudian juga pembangunan SDM, investasi yang dibuka seluas-luas, yang itu lapangan pekerjaan. Tapi poin apa yang kemudian menjadi PR besar bagi Jokowi dalam lima bulan ke depan? Mereka sudah mengingatkan salah satunya adalah ekonomi. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, target di atas 5,2 misalnya, memang tidak pernah cukup terpenuhi, karena kemudian kita selalu di antara 5,0 sampai 5,1. Kita sebenarnya punya data-data juga terkait dengan hal itu, Mas Ra, nanti kita akan tampilkan, tapi kita ke Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Anas, kalau kita berbicara soal kawasan timur Indonesia, ini kawasan timur Indonesia, Presiden Jokowi dalam lima tahun kemarin, ini fokus membangun infrastruktur. Ada Makassar, Newport, kemudian sejumlah pelabuhan di Papua, kemudian juga ada pembangunan rel kereta api di Makassar, kemudian juga ada Trans Papua yang dibangun. Ini semuanya, dan ujungnya Pak Lapa Ring. Betul sekali, ini semuanya adalah untuk kemudian tidak ada lagi kesenjangan, utamanya adalah bidang ekonomi. Bagaimana, kalau dari Makassar Pak Anas melihat, apakah ini sudah cukup dikerjakan, atau masih ada PR besar untuk menyelesaikan persoalan ekonomi di kawasan timur Indonesia? Baik, terima kasih. Memang selama ini kalau yang selalu menjadi topik diskusi untuk teman-teman di Indonesia Timur, itu akibat yang kita sebut sebagai unbalanced pertumbuhan ekonomi. Kita tahu begitu masih besar gap antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Nah, sebenarnya kami masyarakat di Timur ini sedikit happy dengan begitu banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa ekonomi Indonesia itu sudah berkeadilan dalam tanda petik. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang cukup atau tidak, tapi untuk sekarang saya kira sudah memadai karena dengan terbukanya infrastruktur yang bagus, itu bisa menggeliat perekonomian di Indonesia bagian Timur. Saya kira, ya kedepannya kita tentu berharap bahwa gap antara Indonesia bagian Barat dan Timur ini bisa semakin mengecil, tentu saja dengan menambah proyek-proyek lagi atau menambah pembangunan-pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur ini. Pak Anas, kalau terkait dengan infrastruktur mungkin sudah gapnya semakin pendek. Kalau tadi Pak Anas juga menyebutkan bahwa gapnya diharapkan makin mengecil. Mungkin titik beratnya pada pembangunan manusia Pak Anas ya? Atau bagaimana? Iya, betul. Iya, jadi memang selama ini kan itu Indonesia Timur memang identik dengan SDM-nya rendah, kemudian infrastrukturnya kurang, dan beberapa hal yang memang selama ini melihat begitu besar gap ini. Nah, ini yang tentu saja sebagai suatu negara atau NKRI, ini tentu harus kita buat sedemikian rupa, sehingga hal-hal itu tidak bisa terjadi lagi. Tapi jangan dilupa bahwa stabilitas keamanan juga itu menjadi sesuatu yang penting. Kita tahu akhir-akhir ini kan begitu banyak gejolak-gejolak di daerah-daerah, yang ya Timur itu yang sebenarnya menurut kami tidak perlu terjadi. Dan ini yang malah di satu sisi pemerintah ingin mengembangkan perekonomian, tapi di sisi lain ada hal-hal yang masih sering menjadi persoalan yang besar sebenarnya di negara ini. Baik, Pak Anas, kalau kita kemarin melihat dalam lima tahun kemarin begitu ya, ada representatif dari kawasan timur Indonesia yaitu Pak Yusuf Kala, kemudian kali ini ada Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin. Apakah kemudian optimisme untuk Indonesia Timur masih akan terus pembangunannya lebih baik-baik-baik, itu dari sektor SDM-nya maupun dari infrastruktur dan ekonomi? Ya, sebetulnya kita tidak berpikiran seperti itu lagi. Bahwa yang lalu karena dengan adanya Pak JK ini maka semakin banyak proyek yang masuk di Indonesia Timur. Sebenarnya itu nggak bisa lagi kita berpikiran seperti itu kan, ini kan kita sebuah negara yang besar gitu. Maka tentu saja tetap kembali lagi bahwa apapun kondisi alam, kondisi SDM yang ada di Indonesia Timur, katakanlah kami menentuk hat yang sama. Karena perkembangan ekonomi kan ini bukan hanya barat gitu. Masih banyak sumber-sumber alam, masih banyak sumber-sumber daya yang bisa lebih dikembangkan. Tetap itu saja tentu sangat dibutuhkan political will dari pemerintah. Termasuk sebenarnya bagaimana dengan kebijakan fiskal, bagaimana dengan politik anggaran. Politik anggaran juga ini harus keberpihakan dalam pendapatan untuk lebih memacu lagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur saya kira. Khususnya di mana Pak kalau Indonesia Timur kita bicara? Apakah tetap fokus kalau dibicara tentang Makassar, Sulawesi Selatan rasanya sudah sangat dekat dengan Indonesia bagian barat. Tetapi dalam konteks ekonomi dan pertumbuhannya. Tetapi kalau kita melihat, jadi kawasan apakah konsentrasi harus tetap kembali ke Papua dan Maluku misalnya? Atau Timur yang sebagian mana lagi yang harus lebih perhatikan? Pak Anas. Saya kira kita nggak boleh menyebut satu titik ya. Tetapi sebenarnya masalahnya di sini. Kalau kita bicara di negara kita, maka sektor unggulan kita adalah di bidang pertanian. Oke. Nah, mestinya itu yang kita prioritaskan gitu. Iya, iya. Beralih sekarang katakanlah agroindustri yang seperti itu gitu. Nah, karena sebagian besar penduduk-penduduk kita, terutama di Timur, itu memang berkecimpung di area itu. Area pertanian. Jadi seharusnya politik anggaran, politik apapun lebih berfokus kepada bidang pertanian. Nah, barulah yang lain kita bisa kembangkan. Saya kira harus kita berfokus di bidang pertanian gitu. Dan yang masih luas di Indonesia bagian Timur ya untuk pengembangan pertanian ini Pak ya? Iya, masih sangat luas. Masih terbuka lebar gitu. Sektor pertanian perlu untuk difokuskan di sana. Keamanan, kemudian juga infrastruktur perlu untuk dilanjutkan. Itu di Timur Indonesia. Bagaimana kalau kita bergeser dulu ke wilayah Jawa dan Barat gitu. Kita sudah ada, kita bergeser ke Jawa Timur sudah dengan Dr. Rudi Purwomo. Ini sekaligus tengah nih loh. Ini sekaligus tengah juga benar. Jadi pengamat ekonomi politik dari Universitas Air Langga. Pak Rudi, kalau kita berbicara soal ekonomi di tengah Indonesia, Barat Indonesia begitu. Gejolak yang muncul saat ini. Bagaimana Anda memprediksi untuk 5 tahun ke depan di pemerintahan dari Jokowi? Ma'ruf Amin nanti ini. Ya, sekian periode ya. Artinya sudah sangat panjang waktunya. Kontribusi terhadap output nasional, output Indonesia. Ini memang terlalu banyak didominasi oleh provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi total Pulau Jawa ini kontribusinya sekitar 53-55 persen. Ya. Kemudian peran kedua adalah di Sumatera. Ya. Jadi Sumatera dan Jawa ini menguasai sekitar 80 persen. Betul. Ya kan sisanya ada di pulau-pulau yang lain. Ya. Jadi kita harapkan dalam proses pembangunan ke depan 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Gia Yaji Ma'ruf Amin ini adalah mengedepankan aktivitas ekonomi ya di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Ya. Akhirnya bahwa kita mengedepankan bagaimana peran dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Untuk bisa mempunyai kontribusi aktif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Iya. Selama 5 tahun periode Pak Jokowi dengan Pak Jekang, itu kan sudah memberikan langgasan ya. Dengan pembangunan infrastruktur yang tersebar seluruh Indonesia. Tidak hanya fokus bahwa pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bahwa pembangunan ekonomi itu diiringi dengan proses keadilan, pemerataan. Nah itulah yang akhirnya menjadi dasar untuk periode ke depan Pak Jokowi dan Pak Gia Yaji Ma'ruf Amin ini adalah mengedepankan supaya pembangunan ekonomi Indonesia bagian tengah, khususnya Kalimantan, tidak hanya terkait dengan bagaimana peran Kalimantan sebagai sumber energi, tapi juga aktivitas ekonomi sana bisa bergerak dengan sektor-sektor lain. Karena pengalaman terakhir, sekitar 5 tahun terakhir ini adalah bahwa terjadinya permasalahan gejolak dunia terkait dengan demand energy yang turun, itu bahwa juga terkena dampaknya, kemudian juga hal yang lain itu berakibat provinsi-provinsi di Kalimantan terdampak. Bahkan pernah salah satu provinsi, pertumbuhan ekonominya sampai minus. Nah ini juga kita dorong pada kawasan yang lain, yaitu Suantara, yaitu aktivitas ekonominya tidak terfokus kepada sawit, ya, atau CPO, yang kemudian juga terdampak. Inilah yang akhirnya kita berpikir bahwa ekonomi Indonesia itu harus sudah mulai proses peralihan dari sekarang kita dominasi kepada peran sektor komoditas primer, yang dimana pada 5 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Tampaknya bagi provinsi-provinsi di Kalimantan, Sumatera, yang akhirnya kita berpikir itu harus ada proses perubahan yang menyeluruh. Pak Rudi, kalau kita melihat angka yang ditampilkan di Kompas TV hari ini, dalam tingkat kepuasan kinerja Pak Jokowi Yusuf Kala, dalam bidang ekonomi rendah sekali, bahkan di bawah 50. 49 persen ya. Terakhir memang ada kenaikan dibanding tahun 2015. Nah, apakah Pak Rudi melihat perhatian dalam soal ekonomi khususnya, ini akan menjadi titik-titik perhatian yang harus diutamakan dalam pemerintahan Pak Jokowi dengan Kayi Ma'ruf Amin berikutnya ini? Pasti ya, karena memang masyarakat ya termasuk dunia usaha sangat berkepentingan dengan langkah-langkah strategis dari tim kabinet Pak Jokowi Kayi Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Karena yang menjadi sangat penting di koreksi di sini adalah bahwa kita mempunyai problem di permasalahan neraca berjalan kita. Yang selalu, dalam terakhir ini, defisit. Ini proses yang sangat panjang. Tidak hanya terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi YJK sebelumnya, tapi juga periode-periode sebelumnya. Karena ini terkait dengan proses industri kita, proses kita meningkatkan daya saing dan sebagainya. Intinya bahwa proses permasalahan yang terkait dengan ekonomi, yaitu pembenahan di neraca pembayaran kita, neraca perjalanan kita, perdagangan kita, kemudian berimbas juga kepada upaya kita untuk mendorong pertemuan ekonomi. Karena Pak Jokowi YJK dulu menjanjikan bahwa pertemuan ekonomi bisa dilakukan pada proses angka yang tinggi, ya, sekitar angka 6-7 atau bahkan 8 persen. Tapi sekarang ini, proses selama 5 tahun terakhir ini, angka itu sangat kulit realisasi. Angka 5-5 persen itu adalah sesuatu yang sangat realistis. Sehingga pada saat kondisi yang sekarang berjalan, maka proses untuk mendorong pertemuan ekonomi menjadi sangat penting. Sehingga itu juga penilaian ekonomi, kaitan dengan keberhasilan yang dikaitkan dengan penurunan kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, ketimbangan antar kelompok pendapatan, juga ketimbangan antar wilayah itu menjadi sangat penuh diperhatikan juga. Karena masyarakat itu menilai, selain dinda usaha tadi berkaitan dengan masalah ekonominya, maka masyarakat juga menilai bagaimana proses keberhasilan Pak Jokowi YJK kemarin dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, kemudian pengangguran, ketimbangan menjadi sangat serius untuk diperhatikan. Nah ini ke depan, maka penilai... Iya, enggak, kita masuk ke... Pak Rudi kalau kita melihat perhatian tadi, ekonomi menjadi fokus, kemudian kalau sebelumnya di Indonesia Timur dijawabnya dengan pembangunan infrastruktur yang masif, nah kemudian yang Indonesia Tengah memang caranya belum terlalu banyak, pilihan kemudian kebijakan yang kita lihat yang terakhir adalah Pak Jokowi, dalam pemerintah Pak Jokowi Soekala, kemudian memutuskan akan memindahkan ibu kota negara ke kawasan tengah, ke Kalimantan Timur, itu adalah pilihan yang tepat untuk memacu pertumbuhan di kawasan tengah atau mungkin ada pertimbangan yang lain? Iya, selain aspek problem Jakarta sendiri ya, sebagai kota yang daya tampungnya sudah over ya, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ya, tentunya ini untuk bisa mengaselerasi ekonomi di Indonesia Tengah dan juga ke Timur. Karena pasti dengan adanya pergeseran atau pemindahan ibu kota ini yang punya dampak ekonomi dan dampak bisnisnya, yang bisa mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan, utamanya adalah investasi yang ada di daerah sana. Ini akan menyelesaikan persoalan, Pak Rudi? Optimis bisa menyelesaikan persoalan pemerataan ekonomi dan sebagainya? Iya, itu menjadi salah satu ya, salah satu bagian yang bisa dijadikan untuk penyelesaian masalah ekonomi saat terkait dengan masalah pemerataan dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi dari Surabaya, kemudian tadi Pak Anas yang sudah bergabung dari Makassar, kita sudah mendapat gambaran apa kemudian menjadi PR Jokowi Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Dan nanti di Ulas Kompas, kita juga akan membahas soal kabinet. Nah ini penting siapa yang duduk nanti di menteri. Dan kita melihat bagaimana sekarang Pak Prabowo juga menunjukkan dukungan kepada Pak Jokowi dan saya punya cara tanya nih loh. Catatannya boleh kita ulas usai jeda. Kita akan membahas ya usai jeda saudara termasuk siapa kemudian yang bagus menempati posisi-posisi di kabinet yang kemudian nanti akan memberikan kerja nyata terhadap Jokowi Ma'ruf Amin ke depan. Tetaplah bersama kami di Ulas Kompas, Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami di Ulas Kompas.